selamat malam permisa yang ada di rumah dan yang ada di studio pada malam hari ini anda sedang menyaksikan acara karma eh karena karena karma adalah acara aslinya di karena ini kita akan membahas masalah-masalah yang tidak penting menjadi penting dan pada malam hari ini saya tidak akan sendirian sebelumnya saya ingin perangkatan diri dulu pada malam hari ini saya sebagai host di acara karna ini nama saya adalah Robi Milenia karna sekarang adalah jaman milenia udah bukan jaman purba lagi oke sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa acara ini tidak ada rekayasa sama sekali ya begitu ya bener yang ada di script bener oke sebetul lagi saya akan memanggilkan temen saya karena ya gak mungkin lah saya sendirian temen saya ini ini lebih memiliki sens yang lebih dalam masalah kegaip-gaipan oke sebentar lagi saya akan panggilkan temen saya ya sebentar lagi ya sekarang saya akan panggilkan temen saya oke mari kita sambung roi kimochi kimochi senpai kimochi kimochi selamat malam roi selamat malam roi senang sekali malam yang lebih sampai iya 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 senang sekali ya roi iya 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 saya bisa balik lagi bersama anda pastinya iya roi milenial iya iya roi oke di awal saya masuk tadi roi iya iya saya merasa sudah merasakan ada hal-hal yang gak enak roi seperti apa tuh roi seperti ada sesosok anak robi ya sesosok anak iya anak siapa saya gak tau robi iya robi ya lalu saya mendengar ada bisikan dari temen-temen gaib saya robi temen-temen gaib iya bahwa hari ini saya akan yang diserang robi diserang diserang oleh apa itu robi isis robi iya bukan robi diserang oleh sundel gorong robi sundel gorong iya susah banget ngomong gorongnya itu itu sundel yang ada di gorong-gorong berarti iya betul sekali robi itu dia lagi ngapain tuh diborong-gorong dibersih-bersih apa lagi berak robi iya saya mau lihat dan saya wah kenapa robi saya mau merasakan sesuatu robi apa itu panas robi panas robi panas hasilnya memang mati di studio iya saya dari tadinya juga keringat kan iya 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 lalu bagaimana robi selanjutnya oke pada kesempatan malam hari ini kita akan kedatangan seseorang apa ya bilangnya pengantin robi buka oh buka iya korban 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 dari karna ini iya iya karena makan micin katanya seperti itu dia memang micin robi iya jadi dia mengalami keterbelakangan mental karna keserenan mengonsumsi micin mungkin di micinnya ini itu terdapat arwah-arwah sepertinya robi dan saya melihat dari peserta yang akan datang nanti dia ingin mengalangi aduh lupa robi ya lupa oh mungkin dia emang mengalami penyakit lupa ya bukan robi bukan bukan dia mengalami bau-bau gaib robi dalam hidupnya bau gaib iya betul sekali robi dia selalu mencium aroma-aroma gaib aroma-aroma gaib iya selain mungkin dikarenakan dia terlalu banyak mengkonsumsi micin robi jadi dia bisa mencium aroma tersebut 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 maksudnya iya jadi indra ke bektinya terbuka robi jadi dia bisa mencium aroma gaib robi kenapa? kenapa? begitu robi pembawaan robi oh begitu oke saya dari tadi juga sudah mencium aroma oh iya robi ya aroma apa robi? aroma keringat robi iya asem ya iya kok jadi robi bapak omongin saya oh salah ya roi roi oke soalnya kita ga pake script jadi bisa ketuker-tuker iya bahaya robi gimana kalo saya langsung manggil aja robi ya oke boleh dipanggilkan robi boleh kira-kira ini tanggal lahir berapa ini yang kita akan panggilkan pada robi saya memilih tanggal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati